Ketokohan Ken Angrok Kesebera tidak mengakui keberadaan tiga orang ini yang disebut di dalam Pararaton. Bahkan dia mengatakan bahwa Raja Pertama Singhasari atau Tumapel adalah Wisnu Wardana. Bukan Ken Angrok, bukan Anusabati, bukan Tokjaya. Nah, disini dikatakan bahwa oleh Sesebera bahwa tiga orang itu adalah nama palsu. Nama yang hanya di merupakan sisipan. Jadi memang benar bahwa Sesebera ini memang orang yang seringkali ragu-ragu ya. Terhadap Buseindok pun dia meragukan. Kemudian Ken Angrok juga meragukan. Bahkan nanti kepada Panumbahan Senopati dan Panumbahan Kerapyak juga, dia meragukan keberadaannya sebagai tokoh sejarah. Nah, Bukhori mengatakan bahwa Ken Angrok jelas adalah tokoh sejarah. Karena nama Ken, Ken itu berarti seseorang yang bernama ada unsur bangsawannya. Nah, sehingga kemudian Bukhori menduga bahwa bangsawan. Ya, ayah dari Ken Angrok adalah Tunggul Ametung. Dan di dalam kisah Paraton memang Tunggul Ametung selalu mengejar-ngejar Ken Angrok. Karena Ken Angrok menjadi biang kerok dari ketidakamanan dan ketidaknyamanan. Nah, sehingga meskipun kemudian setelah dia mengalami kesadaran, ya karena berkat campur tangan Brahmana Lohgawe, sehingga kemudian Ken Angrok berubah menjadi orang yang baik-baik. Tapi tampaknya dugaan bahwa Ken Angrok anak Tunggul Ametung kelihatannya tidak bisa diterima. Karena Ken Angrok memang bukan keturunan bangsawan seperti tingkatan aku. Tetapi justru dia kemungkinan adalah seorang bangsawan dari petugas pajak. Jadi saya mengira bahwa karena Ken Angrok disebut sebagai anak dari desa Pangkur, nah desa Pangkur itu adalah merupakan cerminan dari pejabat Pangkur yang kemungkinan besar pernah datang ke desanya Ken Endok dan kemudian dia melakukan tindakan yang tidak terpuji alias dia menghamili istri orang atau menyetubui istri orang dan kemudian melakukan pengancaman terhadap suaminya, yaitu Gajabara, sehingga bahkan Gajabara dan Ken Angrok kemudian berpisah. Rumah tangganya diakhiri dengan percerian. Dan kemudian Gajabara karena masih mencintai bekas istrinya itu, dia kemudian meninggal karena diliputi oleh perasaan yang sedih, yang mendalam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.